Intro Lina mantan istri komedian Sule meninggal dunia Dilansir dari Merdeka.com, Lina mantan istri komedian Sule meninggal dunia. Hal itu disampaikan oleh manajer Sule, Panji Komara dalam Instagram story-nya. Assalamualaikum, kabar duka datang dari keluarga besar Rizky Febian, di mana ibu tercinta telah berpulang ke Rahmatullah dini hari. Saya sebagai manajer Kang Sule mewakili Kang Sule dan Rizky Febian dengan berat hati memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Glavis Diamedica Surabaya tidak dapat hadir di acara Grand Opening Surabaya, dikira dapat dimengerti dan mohon doa dari teman-teman sekalian Reza Gladys dan Ataubah Mufit, tulis Panji, Minggu 4 Januari 2019. Belum diketahui penyebab meninggalnya ibu bunda dari Rizky Febian tersebut, namun informasi yang berkembang, Lina mengalami serangan jantung. Sebelum liburan ke Thailand bersama sang ayah, keempat anak-anak Sule, yakni Rizky Febian, putri Delina, Rizwan dan Ferdinand Ardiansyah, bertemu dengan ibu bundanya, Lina, di Bandung. Mereka pun menghabiskan waktu jalan-jalan bersama hingga belanja di salah satu mall kota Kembang. Di momen pertemuan tersebut, Lina juga membawa bayinya dari pernikahannya dengan suami yang sekarang bernama Teddy. Rizky Febian bahkan menggendong bayi Lina. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!